Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 April berjudul Mengasihi Dengan Benar. Orang yang hidup beriman dalam Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan secara patut. Kepatutan mengasihi Tuhan harus didasarkan pada ukuran Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan dengan sekenap hati, sekenap jiwa, sekenap akal budi dan kekuatan. Perintah ini sudah jelas menunjukkan bahwa sekenap hidup harus dipersembahkan bagi Tuhan. Ditambah lagi dengan pernyataan Tuhan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, berarti memang harus sekenapnya bagi Tuhan. Sudaraku, maka lengkaplah bahwa orang percaya harus sepenuhnya hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian sangat jelas pernyataan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Dan kita tidak boleh menghindar bahwa hidup ini harus dipersembahkan sepenuhnya. Sepenuhnya itu artinya seratus persen. Sering juga saya gunakan tanpa batas untuk Tuhan. Penyesatan yang terjadi dewasa ini adalah seseorang Kristen dianggap sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu atau full timer Jika ia meninggalkan pekerjaan umum atau pekerjaan sekuler Kemudian mengkhususkan diri bekerja di gereja Kalau pekerjaan itu menyangkut pelayanan mimbar Menyangkut konseling Pelayanan di turgi atau kesekretariatan Maka sebutan yang otomatis disandangnya adalah Hamba Tuhan Bagaimana dengan saudara yang tidak bekerja di gereja Apakah saudara bukan full timernya Tuhan Ini kan yang harus dipahami, dipecahkan Siapa sebenarnya yang layak disebut full timer Tuhan itu saudara-saudara Apakah hanya mereka yang tidak dalam pekerjaan sekuler Tetapi yang hidupnya mendapat gaji dari gereja Tuhan Yesus berkata begini saudara Kalau begitu berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Dari pernyataan Tuhan Yesus ini dapat diperoleh kebenaran Bahwa tidak membayar pajak berarti memberontak Tidak membayar pajak kepada pemerintah itu berarti memberontak Demikian pula kalau seseorang tidak menyerahkan diri bagi Tuhan Juga adalah seorang pemberontak dihadapannya Dalam hal ini setiap orang percaya harus menyerahkan diri Untuk melayani Tuhan Dari hal ini jelas sekali bahwa semua orang percaya harus menjadi full timer bagi Tuhan Hal yang juga merusak panggilan untuk melayani Tuhan adalah Ketika diajarkan bahwa kita berat menuntut Tuhan Biasanya dengan alasan karena kita anak-anaknya Pengajaran ini menghanyutkan banyak orang Kristen dalam kebodohan Dan sikap tidak bertanggung jawab Ya ini harus diperhatikan Saya harus menegaskan bahwa semua orang Kristen Semua anak Tuhan itu harus jadi full timer Bukan hanya mereka yang Bekerja dalam lingkungan gereja khususnya para pendeta Semua orang Kristen harus full timer bagi Tuhan Jadi kalau tidak demikian Nah ini rusak ini Pengajaran yang mengarahkan bahwa full timer itu hanya para pendeta itu malah merusak Bahwa semua kita anak-anak Tuhan Semua kita orang-orang yang harus memberikan hidup tanpa batas bagi Tuhan Memang kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar Bahwa kita bukan milik kita sendiri Sejak kita menjadi anak-anak Allah Kita hidup sepenuhnya bagi Bapak di surga Mengasih dia dengan sekenap hati Akal budi dan kekuatan Dan untuk itu Tidak bisa tidak Semua kita yang Menjadi anak Tuhan Ya harus berkorban bagi Tuhan Sekenap hidup kita Ya harus kita abdikan untuk Tuhan sepenuhnya Tanpa batas saudaraku Tanpa batas Jangan saudara berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu Boleh memberikan sebagian Segenapnya harus dipersembahkan Nah mengapa kita tidak berani berkata bahwa kita adalah Hambat Tuhan yang statusnya full timer Pertama karena konsep pelayanan yang salah Orang berpikir yang Memiliki tugas pekerjaan kerijani itu adalah pelayan Tuhan Di luar itu bukan pelayan Tuhan Ini salah saudara Semua kita anggota tubuh Kristus yang memiliki Tempat kita masing-masing untuk mengabdi kepada Tuhan Masing-masing kita memiliki panggilan khusus Profesi yang kita sandang adalah jabatan rohani untuk mendukung rencana penyelamatan dunia Jadi pemisahan pekerjaan rohani dan pekerjaan duniawi Yang diukur dengan jenis pekerjaan Itu pembodohan Pekerjaan itu rohani atau duniawi tergantung motivasi orang melakukan pekerjaan tersebut Jangan terjadi pengkultusan terhadap sosok manusia yang Ya disebut hambat Tuhan Disebut sebagai orang saleh Disebut sebagai orang suci Disebut sebagai full timer Sedangkan yang Tidak memiliki jabatan seperti itu bukan hambat Tuhan Kenapa kita tidak berani mengakuki hambatan yang full timer Karena ketidaksediaan mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan Banyak orang egois Banyak orang hanya memberikan sebagian hidupnya Bukan sekeluruh hidupnya bagi Tuhan Banyak orang tidak rela menjadi anggur yang tercurah roti yang terpecah Orang-orang seperti ini merasa tidak aman Kalau memegang prinsip segenap hidup adalah milik Tuhan Sebab ia merasa berak Memiliki hidupnya dan menikmati hidupnya Sama seperti anak dunia menikmatinya Kalaupun ia membagi miliknya bagi orang lain Ia hanya memberi sebagian kecil Yang tidak bernilai Remah-remah Berarti orang ini kalah Dengan janda yang ditulis dalam Lukas 21 Ayat 1-4 Ia memberikan seluruh hidupnya Walaupun dia miskin Jadi bukan berapa banyak uang yang kau berikan kepada Tuhan Tetapi apakah masih ada yang kamu sisakan Untuk dirimu sendiri Anak Tuhan yang benar Tidak menyisakan apapun Kenapa orang tidak berani Menyatakan dirinya hamba Tuhan yang full timer Ketidaksediaan meninggalkan kesenangan dunia Termasuk praktek dosa dalam hidupnya setiap hari Menunggu hidup suci atau tidak melakukan praktek dosa Kemudian baru melayani Tuhan hampir pasti tidak pernah terjadi Jangan menunggu hidup suci Saat ini kita memelayani Tuhan Dan punya komitmen hidup suci Mestinya saat ini Ketika firman Tuhan disampaikan Kita bertobat Dan mengambil keputusan untuk sepenuh hati melayani Tuhan Kalau tidak maka kesempatan akan hilang Sama sekali Biasanya seorang yang menolak mempersembahkan hidup bagi Tuhan Bukan menolak mengabdikan hidupnya bagi Tuhan sama sekali Tapi hanya menundanya Atau memberi sebagian Nah menunda atau memberi sebagian itu Kecelakaan Kengerian Itu bisa mendatangkan laknat Tuhan mengendaki kita sekarang Memberikan sekenal hidup kita tanpa batas untuk Tuhan Karena Tuhan mengendaki pengabdian yang sepenuhnya Nah banyak orang karena merasa hidupnya belum bersih Dia takut melayani Tuhan Padahal dia tidak akan pernah hidup bersih Kalau tidak menekat melayani Tuhan Dan berkomitmen untuk hidup suci Hidup suci Bukan datang anugerah dari surga Allah sudah menyediakan karunia-karunianya Dan kita harus mengambil keputusan untuk hidup suci Dan selanjutnya mempersembahkan hidup kita tanpa batas bagi Tuhan Tuhan memberkati sudara-sudara sekalian Dan sudah akan menjadi hambamah Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa Solakrasia Untuk berlangganan Renungan Harian dalam bentuk cetak Silahkan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000 Untuk mendapatkan CD Kotbah, MP3 Renungan Truth Dan CD Album Lagu Produksi Solakrasia Record Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 609 63 Tuhan Yesus memberkati Solakrasia Kurt Tuhan Yesus memberkati Artificial